Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menargetkan 10.000 warga rohil dapat divaksin dalam satu hari. Target ini dipasang dalam mengejar ketertinggalan pencapaian vaksin hingga akhir tahun. Untuk mengejar target 70% vaksinasi COVID-19 di Rokan Hilir, Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong telah menargetkan sebanyak 10.000 dosis vaksin dalam sehari sebelum tanggal 25 Desember nanti. Hal tersebut disampaikan Afrizal saat meninjau vaksinasi di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Afrizal mengatakan hingga kini stok vaksin di Rokan Hilir tersisa 70.000 dosis. Untuk menghabiskan vaksin yang tersisa tersebut, Afrizal meminta semua kepenghuluan, puskesmas bahkan tenaga vaksinasi tetap bekerja meski di hari libur. Di sini malam ini sudah mencapai hampir 300, tapi insya Allah kita sudah mengeluarkan surat edaran untuk besok petugas vaksin, itu tidak ada yang libur. Kita target sampai hari Rabu ini 10.000 satu hari untuk seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Jadi ini harus kita kejar betul, harus kita kejar, kita harapkan kita sama-sama masyarakat juga, sama tokoh masyarakat, Datuk Penghulu, Lurah, Camat, Kepala Pukesmas, seluruh elemen masyarakat juga mari sama-sama kita vaksinasi untuk mengejar target ini. Hari Rabu ini batas kita 10.000 satu hari. Jadi dari besok Sabtu, Minggu, insya Allah kita terkejar. Kalau bisa 10.000 satu hari berarti kita kurangnya sekitar 70.000 lagi. Nah ini target kita. Jadi selesai artinya tanggal 25 lah. Tapi kalau bisa 10.000 satu hari, hari Rabu sudah selesai. Nah ini makanya kami berharap semua juga kepada petugas-petugas untuk hari libur ini kita bekerja semua. Kalau 10.000 satu hari artinya sampai Rabu, kita kekurangan sekarang 70.000 lagi. Nah 70.000 lagi berarti 7 hari lagi. 10.000 berarti 7 hari lagi. Jadi 7 hari lagi selesai, insya Allah 2022 kita turun level 1, turun kegiatan di sana. Stok vaksin tidak ada masalah. Bahkan sekarang masih banyak. Jadi ini, jadi tak ada vaksin kita, kekurangan vaksin tak ada lagi. Ini semua kecamatan? Ini semua kecamatan? 20 Pekesmas, 20 Pekesmas kecamatan? Ya, termasuk sekarang bukan kadang-kadang satu kecamatan itu ada timnya. Afrijal optimis jika angka vaksinasi tercapai sebelum tanggal 25 Desember, maka dipastikan tidak akan ada lagi refocusing anggaran COVID-19 dan level PPKM di Kabupaten Rokan Hilir akan turun ke level 1. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.